Atau 17.30 Saya Hadi Saputra alias Bolang Binkasana Dibundurkan aja Biar ketahuan yang jadi saksinya siapa Begitu ya termohon ya Kita periksa sekaligus ya, gak keberatan ya Silahkan Pak Baik, Saudara Hadi Saputra Saudara saksi Apakah Saudara sehat pada hari ini? Sehat Dan Apakah Saudara siap untuk memberikan kesaksian pada siang hari ini? Siap Terima kasih Saudara saksi Dapatkah Saudara menceritakan kembali Apa yang Saudara lakukan pada tanggal 27 Agustus 2016 Khususnya dari pukul 18.00 Izin yang mudah Pada waktu itu saya keluar dari rumah Sekitar Kalau gak salah Itu jam 7.15 Atau 17.30 Saya menuju ke warung bunining Disitu saya bertemu dengan saudara Kavi Saya pergi menjemput Salon Ika Yulianti Ke Pandesan Setelah itu Saya Balik lagi Sekitar jam 8 20 ya Pukul 20 ya Setelah itu Setelah itu Baru Kita langsung pulang ke rumah Main ke rumah Disitu masih ada anak-anak Anak-anak itu siapa aja? Ada Eko Jaya Supri Eka Kavi Terus Okta Udin Empam Tama Oji Disitu Waktu itu Pas sudah masuk ke rumah Saya Kalau misalkan Kita lagi ngomong sama Orang tua atau siapa Saya kembali ke anak-anak Ikut minum Jadi Curi-curi Waktu itu Hampir-hampir Bolak-balik disitu Setelah itu Pukul jam 21 00 Saya mengantarkan Ika Kembali ke rumah Habis mengantarkan Balik lagi ke rumah itu Jam 21 30 Jadi gak langsung pulang Langsung mampir ke warung Munining Selanjutin minum yang tadi Setelah itu Minum hampir habis Kita Mencoba untuk PT-PT lagi Patungan kembali Untuk membeli minuman lagi Yang membeli siapa minumannya? Yang berangkat? Yang waktu pertama Seingat saya Jaya sama Kavi Pakai sepeda motor berbocengan? Iya Dua motor atau satu motor? Satu motor Lanjut Setelah itu Sudah patungan kembali Saya minum lanjut Terus pukul 10 itu Kami diusir Digedor-gedor dari warung Munining Karena mungkin berisi kali Jadi Diusir begitu Lalu saya Pindah Pindah ke rumah nenek Di depan rumah nenek Nenek siapa? Nenek Juni Rumah Hadi Oh neneknya Hadi ya? Neneknya Hadi Oke Iya Di depan situ Sampai sekitar Jam Hadi disitu 22.30 Langsung Saya ngobrol disitu sama Anak-anak Abis ini Mau tidur dimana Terus saudara Kavi Ngomong Udah Mulai aja di rumah kontrakan saya Yang kosong itu Yaudah nanti Saya duluan Yang saya pergi itu Saya Kavi Eh Kavi Jaya Suprianto Sama Okta Yang lain masih disitu Ya Pas sudah itu Hampir jam Berapa? 22.50an Saya kak Suruh nyamperin si Kavi Manggil kembali Cepat suruh Suruh kesini Ambil kunci Terus saudara Kavi Baru disitu sama Eka Disitu Pas sudah itu Jam sebelasan mereka Baru Nyamperin Kekontrakan Ya Itu baru Kavi Yang ambil kunci ke rumah Terus Kavi yang ngebuka Baru kita disitu Ngobrol disitu Terus Ambil Itu Oji Sudara Oji itu Kalau gak salah Beli gorengan Sebelum Sambil nunggu Oji Beli gorengan itu Saya sama Eko Sempat Membantuin Tetangga Temen Itu namanya Agung Membantuin Ngangkat-ngangkat kangkung Buat ngantarin ke pasar Itu Setelah itu Makan gorengan Dateng Terus tidur-tidur disitu Udah Sampai jam berapa Tidur-tidur disitu? Sampai pagi Pukul Kalau gak salah Setengah tujuan Setengah tujuan Jadi setengah tujuh pagi Yang masih ada Di rumah Kontrakan Kavi Siapa aja tadi? Apa RT? Hampir semua Siapa aja yang sepertinya Saya Terus Jaya Eko Eka Supri Okta Oji Andre Terus Udin Empam Seingat saya Itu sembilan orang ya Masih disitu ya Dengan sodara saksi Jadi sepuluh orang disitu ya Masih bersama disitu Lalu ketika sodara bangun Pagi hari Di tanggal 28 Jam 7 pagi tadi ya Bangun ya Itu pagi-pagi itu Kita dibangunin sama Pak RT Sama Pak RT? Iya Sama Pak Pasren? Pak Pasren Oh Karena ada Minggu pagi itu ada Acara pengajian Jadi Pak Pasren Yang membangunkan Sodara Pagi itu Pagi Café-nya masih bersama Dengan sodara Sampai pagi Masih Tidurnya bersama disitu Sama Oke Terus selain Pak RT Yang membangunkan sodara Pada pagi itu Ada gak tetangga Atau siapa Yang melihat sodara Yang atau sodara Melihat siapa? Lupa Saudara tidak melihat Ada yang lewat Siapa Atau ada yang jualan Atau ada yang bertanya Bersapa dengan sodara Tidak ada Pagi itu? Tidak ada Selain sodara Yang nginep disitu Bersama dengan Pak Pasren Siap Oke Baik Sodara Hadi Sodara Tahu bahwa pada Malam tanggal 27 Agustus 2016 Ketika Pengakuan Saksi tadi Ketika sodara Dengan Sembilan rekan Sodara sedang Menginap Pada malam hari itu Ada kejadian Di flyover Sodara tahu? Tidak tahu Pertama kali Sodara mendengar Kejadian itu Kapan? Setelah dua hari Setelah dua hari Berarti tanggal 29 Agustus Siap Dari siapa? Lupa cuman ada Dari warga sih Apa ceritanya? Ada yang bilang Kecelakaan Ada Gang motor Begitu sih Setelah sodara Mendengar berita itu Apa yang Apakah sodara Ingin cari tahu Atau sodara cuek? Tidak Tidak Jadi cuek saja Jadi sodara Tidak Tidak Ingin cari tahu Tidak datang ke lokasi TKP Tidak ya? Tidak Tidak Kan ingin Biasanya orang ingin tahu Kejadian di flyover Kan dekat rumah tinggal sodara Sodara datang ke tempat TKP-nya Ke tempat kejadian flyover Tidak Jadi sodara tidak pernah Hadir di tempat flyover Lalu sesudah tanggal 29 Sodara melakukan kerja apa? Lakukan aktivitas apa lagi? Dari tanggal 27 Waktu minggu Kita istirahat Istirahat Itu tanggal 28-nya Hari minggu Iya 29-nya Kerja Kerja di? Kerja Kalau tidak salah Seingat saya di Perum Perum apa? Perumnas Perumnas Sebagai apa di situ kerja? Kuli pak Kuli Dengan siapa saja di situ? Sama Almarhum pak Sebenarnya ada Almarhum Sodara Ono Terus Saya lupa lagi pak Ada berapa orang di sana? Sodara ingat yang bekerja dengan sodara? Kalau dari teman sendiri Dua atau tiga lah Oke Itu sodara bekerja di Perum itu sampai Kapan? Pas Hampir mau ketangkap saja pak Pas itu setengah hari kerjanya Tanggal 31 Tanggal 31 Hari apa itu? Hari Kamis Korabu Hari minggu Tanggal 28 28 29 30 31 Kamis berarti ya Hari Kamis Sodara itu hari terakhir kerja Di tempat sodara di Perumnas Tidak terakhir pak Setengah hari Itu setengah hari saya kerja pak Kenapa setengah hari sodara kerja hari itu? Padahal itu hari kerja Iya Karena Sudah apa Terlalu capek banget pak Sudah tidak bisa ini Jadi setengah hari saja Hanya sodara saja yang kerja setengah hari pada saat itu Atau semua? Saya aja pak Sodara izin ke siapa? Waktu tanggal 31 Agustus itu? Tidak izin pak Jadi ini aja Jadi nanti bilangin ke teman gitu kan Kalau marhum nanti Ngeberangat lagi setengah hari Sodara tidak sayang Ketika bekerja setengah hari Dibayar hanya setengah hari Tanggal 31 Agustus itu? Ya sebenarnya sayang pak Oh karena alasannya capek ya? Iya pak Lalu sesudah tanggal 31 Agustus Jam berapa sodara keluar dari tempat pekerjaan sodara? Ya habis duhur pak jam satuan Jam satuan Terus sodara berangkat kemana? Di rumah Di rumah itu terus hampir Jam dua Jam dua atau setengah tigaan itu Kita Ketemu pak Sama sodara Supri Terus Jaya Kavi Di Bunining pak Di warung Bunining? Itu yang ngajak pertama ketemu itu siapa? Di warung Bunining? Jam dua itu? Tanggal 31? Bukan ngajak siapa Jadi kayak spontan aja pak Oh jadi ketemu disana Saudara datang ke warung Bunining Tujuannya untuk apa? Main sih pak Untuk main Dan memang biasa berkumpul disitu ya? Jadi kalau gak salah Jadi spontan aja Kalau misalkan kita keluar rumah Disitu ada orang Kita nyamperin gitu Oke Dan itu memang sudah kebiasaan ya? Iya pak Bahwa berkumpul di warungnya Bunining? Bunining Dari pukul 14 ya Jam dua siang ya Jam dua Nah terus Habis itu sodara kemana? Disitu Kita nginum pak Disitu kita nginum Minum? Minum apa? Minum Kalau gak salah Tuak gak tau ciup Oke Dengan teman-teman sodara yang tadi Iya Nah terus Ada ya sama Kavi Saya Sama Suprianto Nah abis itu Disitu abis minum tuh Kita mikirnya kan Udah Daripada disini Udah gitar-gitaran aja Di depan SMP 11 Itu tuh jam Hampir jam empatan lah Yang mengajak untuk kumpul Di depan SMP 11 itu Pukul 16-an itu Siapa? Ya barang-barang Gak ide pertama sodara tau Dari siapa itu? Lupa pak Gak tau saya Gak tau dari saya Gak tau Lupa saya Oke Dari tanggal 28 Agustus Hari Minggu Sampai tanggal 31 Agustus Itu berapa kali Sodara berkumpul Di depan Atau di warungnya Buninding Atau di SMP 11 Masih ingat sodara? Lupa pak Lupa Jadi itu yang pertama Sesudah dari tanggal 27 Pertama atau ada lagi Pertemuan lain? Gak ada Cuman itu? Iya pak Yang di warung Buninding Atau yang di SMP 11? Yang di warung Buninding SMP 11 sama pak Jadi dari tanggal hari Minggu Walaupun sodara pulang kerja Malam hari Atau si sore Sodara tidak kumpul? Tidak pak Dengan rekan-rekan yang lain tidak kumpul Tidak Hanya kebetulan tanggal 31 Agustus Pukul 13 Saya ulangi Pukul 14 tadi ya Betul ya Pukul 14 ya Pukul 14 Sodara main ke Warungnya Buninding Lalu ketemu dengan Dengan rekan-rekan sodara tadi Lalu ada Minum-minum disitu ya Lalu sodara Diajak untuk bergeser ke Depan SMP Negeri 11 Pukul 14 Betul? Jam 4 Jam 4 sore ya Ya pukul 16 ya Pukul 16 gitu Oke Lalu yang disitu Kan sodara kan tadi Dengan siapa aja Tadi yang di Buninding Saya Kavi Suprianto Sama Jaya Berempat Berempat Lalu sodara berangkat ke Depan SMP 11 Iya pak Lalu ada lagi yang menyusul ke situ Setelah itu kita Nongkrong disitu Terus Ada yang pulang kerja kan pak Lihat si Eko Pulang kerja Disini mampir Nongkrong dulu Dia nanti Nganterin Sodaranya itu si Heru Kalau gak salah Nganterin itu dulu Ke rumah Baru Eko dateng Terus ada Eka Dateng Ikut nongkrong disitu Jadi tambah siapa Eka Eko Eko Terus Sama-sama Aldi Aldi Sama Saka Saka Sudirman 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 Oke Yang itu mereka diajak Atau lewat Spontan pak Spontan ya Itu lewat Mereka gabung disitu Iya pak Mereka semua ikut minum Enggak Yang lain enggak pak Yang lain tidak minum Yang minum siapa aja Saya Supri Jaya Kavi pak Tiga orang ya Empat Empat orang Empat orang yang minum ya Siap Oke Lalu sesudah sodara kumpul Disitu ada lagi yang bergabung Ada Pas waktu itu Seingat saya si Reza Reza Iya Dia ikut Ikut disana Enggak Sempat berhenti pak Nanya pak Bada ngapain kan Nongkrong Tapi gak ikut nongkrong ya Enggak Itu sebentar pak Terus dia langsung Enggak tahu pergi beli makan Enggak tahu beli basuh Enggak tahu Lupa Kalau Saka dengan Aldi Aldi Itu kan mengantar Eka ya Waktu itu Lalu mereka berdua Katanya pergi beli Bensin Beli bensin Berapa lama itu Kurang tahu sih pak Lupa pak Ya lumayan sih Habis nongkrong situ Sodara gak lihat ya Itu ya Oke Sesudah sodara nongkrong Kira-kira Dari pukul 16 Ya jam 4 sore Berapa lama Sodara lihat ada mobil datang Lalu turun Orang Sekitar jam Setengah limaan Kurang lebihnya Setengah limaan 16.30 ya Ada mobil ya Ada pak Terus Bagaimana Mobil itu Disitu Tiba-tiba langsung Mobil berhenti aja pak Oke Mau pake mobil apa itu Warna hitam pak Mobil apa Sodara masih ingat Lupa pak Lupa ya Oke 4 Berapa orang Kalau gak salah limaan pak Lima orang ya Lima orang Turun pertama langsung lima-limanya Atau Langsung pak Langsung lima Berhenti Langsung Turun pak Termasuk supir berarti lima Iya pak Termasuk supir yang mengembundikan mobil itu ya Lima turun Terus sesudah itu Itu langsung Nangkap aja pak Nangkapnya maksudnya Langsung disuruh pada masuk pak Yuk ikut 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 Gitu pak Masuk 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 kemana Ke mobil pak Ke mobil Sodara cara untuk di aloh untuk masuk mobilnya bagaimana Langsung diseret-seret aja pak Diseretnya bagaimana sodara bisa praktekkan Jadi Gini pak Langsung turun langsung Masuk 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 gitu pak Tapi ada-ada kata Kasarnya pak Ada kasar Kata apa Losar Kata kasar Sodara masih ingat siapa Atau ciri-ciri orang yang menyuruh itu Lupa pak Lupa Setelah sodara disuruh masuk ke ruangan itu Apa ke mobil Ya ke kendaraan itu Perlakuan apa yang sodara dapat Karena di dalam Mungkin Kami kan habis minum pak Jadi mungkin bawa minuman gitu kan Kamu habis minum Iya pak Terus ditabukin pak Waktu sebelum dimasukin ke mobil Ketika ditarik Itu sodara sudah dipukul Atau ada pemukulan atau apa Belum Seingat saya pak Belum ada ya Jadi dimasukin ke dalam mobil Di dalam mobil Ditaruh dimana Di belakang Di tengah Di belakang pak Di belakang Ada berapa orang disitu Disitu Kulangan kami Delapan Terus Supir Terus yang sebelah satunya Polisi kalau gak salah Tiga Gak tau dua Saya lupa pak Semuanya di belakang Semuanya kami di belakang pak Enggak Sama polisi tiga itu semua di belakang Enggak Polisi dua yang nyupir Satunya kan di depan Dua orang di depan Satu di tengah Terus yang dua lagi Kan di belakang pak Saudara semua Saudara semua delapan Ditaruh di belakang mobil Iya Terus cara duduk di belakang Delapan orang bagaimana Saudara masih ingat Jongkok pak Jongkok Ada kursinya Disitu gak ada pak Gak ada kursi ya Mobil di belakang itu Gak ada kursi ya Di belakang itu ya Jadi semuanya jongkok Delapan Disitu Apalagi yang saudara Alami ketika ada di dalam mobil Pas itu saya nanya Ini ada apa pak Kok saya mau dibawa-bawa gini Udah nanti aja Kamu nanti aja jelasin di kantor Gitu pak Terus Hanya itu doang Iya pak Gak ada pemukulan Gak ada ini Gak cuman ditabok aja pak Ditabok Iya pak Semuanya atau saudara doang Enggak pak mungkin Saya sendiri Yang lain Saudara lihat Saya tidak melihat pak Tidak melihat ya Saudara tidak melihat Saudara mengalami di Gaprok pak Selain ditempeleng Ada kekerasan fisik Apalagi yang menimpa saudara Di dalam mobil Enggak ada sih pak Enggak ada Itu yang saya rasakan Itu yang saudara rasakan Terus saudara dibawa ke Bawa saya ke Polresta pak Polresta Sampai di Polresta Pintu mobil dibuka Buka pak Oke Yang membuka polisi yang ada di dalam Dalam mobil pak Dalam mobil itu Lalu Apa yang dialami saudara selanjutnya Saya waktu itu Langsung dibuka Langsung disuruh jalan bebek pak Dari depan mobil Dari depan mobil Turun mobil ya Terus ke Jalan bebek masuk ke Disitu saya Baca itu ada Unit Narkoba Oh saudara membaca Ada unit Narkoba Terus Saya masuk Dibawa ke ruangan situ pak Oke Nanti sudah masuk semua Itu yang pertama Diambil itu Saudara Sudirman Sama Jaya pak Sebentar Semua masuk ke sana Ke dalam ruangan Yang unit narkoba Iya pak Di dalam unit narkoba itu Sesudah Apa yang saudara alami Ketika jalan jongkok itu Hanya jalan jongkok saja Atau ada Kekerasan fisik yang menimpa saudara Jalan jongkok pak Gak ada kekerasan fisik lain lagi Belum pak Ditendang di apa Gak ada Belum pak Ditempeling tidak ada Belum Oke Sampai ke unit Unit narkoba Sesudah masuk di unit narkoba Semua masuk berarti Masuk pak Ada 8 8 orang ya 8 8 orang ya saudara ya Kan seingat kami Tadi Saudara katakan yang kumpul Di SMP 11 itu 8 orang atau 9 orang 9 sama kafi pak 9 sama kafi Iya Kenapa yang masuk ke ruang narkoba itu Cuma 8 orang Karena pas dibawa ke mobil itu Saya melihat ke belakang Kafi gak dibawa pak Pas ditangkap juga kafi itu gak dipegang Oh jadi waktu penangkapan di depan SMP 11 Padahal kalian nongkrongnya 9 orang disitu Bareng pak Bersama dengan kafi Tapi ketika penangkapan Hanya 8 orang ini Yang dibawa pak Yang dibawa masuk ke mobil Selain kafi Selain kafi Kafi saudara lihat ada hadir di Porestabes dibawa Ke pekantar polisi Hadir cuma ngasihin kunci pak Kunci motor Kasih koci motor Kasih koci motor Saudara lihat kafi ikut ditempeleng Dari depan SMP 11 Enggak pak Enggak Atau dimaki-maki Atau dibentak-bentak Kafi Tidak pak Tidak Pegang juga enggak pak Dipegang juga tidak Tidak Waktu di kantor polisi juga Saudara lihat ada kafi juga Di Mendapatkan kekerasan Atau baik ditempeleng Atau dilakukan Apapun gitu Fisik Waktu apa pak Kafi enggak pak Tidak ya Oke Kafi waktu dipores Di kantor polisi Hanya menyerahkan Kunci pak Yang masuk ke dalam Ruangan Di unit narkoba Berarti Hanya saudara Dengan 7 rekan saudara Yang lain Iya pak Ada 8 Bisa sebutkan Siapa saja Saya Eko Hadi ya Saya itu Hadi ya Oke Hadi Eko Eka Jaya Supri Terus Sudirman Terus Aldi Sama Saka pak Oke 8 ya Jadi Dari 8 itu Yang saudara Periksa Masuk Terus Apa yang dilakukan Oleh polisi Ketika ada di dalam ruangan Oleh 8 orang itu Kita itu Pada sudah dimasukin Yang saya lihat itu Yang pertama Yang paling dibawa itu Sudirman pak Sudirman sama Jaya Kenapa langsung dibawa Maksudnya Coba saudara bisa jelaskan Lebih detail Ketika sudah masuk nih Ke dalam ruangan Ada 8 Itu saudara duduk di atas kursi Atau jongkok Di bawah pak Di bawah Duduk atau jongkok Jongkok pak Jongkok 8-8nya jongkok Sesudah masuk Kira-kira berapa lama Polisi itu datang Langsung memanggil Jaya dan Sudirman Pas begitu Sudah masuk semua aja pak Terus Langsung Bawa Berapa menit kira-kira itu Ya Enggak lama sih pak Semenit 2 menitan pak Oke Langsung ya Dia minta Sudirman dengan Sudirman sama si Jaya pak Sama Jaya untuk Masuk Beda Pindah ruangan pak Ke ruangan mana Kurang tahu pak Kurang tahu pak Ruangan mananya Enggak saudara Enggak saudara Enggak lihat di atas Ada tulisan apa Enggak Jadi kita udah Kita udah di dalam ruangan pak Oh kalian juga dalam ruangan Dia hanya pindah ke ruangan lain Sesudah di dalam ruangan lain Sesudah Sudirman dan Jaya Pindah ke ruangan lain Kalian sisa berenam berarti disitu Siap Ya Berenam itu Anda mendapatkan kekerasan tidak Selama di itu Pas waktu itu Saya mendengar dulu pak Apanya Mendengar dari keterangan adanya Polisi ngomong ke Sudirman itu Udah Sorry Sebentar Jaya dan Sudirman dipisah ke ruangan Iya Saudara bisa lihat Sudirman dan Jaya Tidak Tapi bisa dengar Dengarnya dari mana Karena suaranya menggema pak Berarti ruangannya di sebelah Coba saudara bisa gambarkan Kira-kira ruangan saudara Misalnya ada disini Jaya dengan Sudirman Ada di mana ruangannya Ini beda ruangan aja pak Cuman gak jauh Oh gak jauh Tapi bisa terdengar Apa yang dipercakapkan Dengar pak Oke Terus Terus waktu itu Saya mendengar Anggota itu ngomong Udah Catatin aja nama teman-teman kalian Itu aja pak Terus Nggak selang lama itu Saya mendengar Jaya pak Apa yang Ijin yang majlis Yang mulia Tarik nafas dulu Tarik nafas dulu Disitu Jaya bilang Bahwa Si Eko yang nguber Hadi yang ngukul Tiba-tiba Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber Dengan Eko yang memukul Itu terdengar Jelas oleh saudara Hadi yang memukul pak Hadi yang memukul Eko yang menguber Itu terdengar jelas Terdengar jelas Jelas banget pak Yang bicara itu siapa Jaya 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 yang sampaikan gitu ya Siap Oke Saudara ada mendengar tidak Bunyi sesuatu Di dalam ruangan Sudirman dan Jaya Baik itu Katakan letusan senjata Atau ada Suara keras Apapun Saudara dengar Enggak sih pak Cuman dari keterangan Jaya aja pak Itu ketika polisi Di dalam Memeriksa Jaya Dengan Sudirman Dengan suara yang Biasa Normal atau dibentak Kayak Ketakutan gitu pak Ketakutan ya Iya pak Tapi saudara tidak mendengar Ada Tidak pak Ada suara letusan senjata Atau ada Ancaman yang saudara dengar Terhadap Jaya dan Sudirman Tidak ada Tidak ada Tidak ada ya Oke Nah terus Sesudah itu Sesudah itu Enggak lama lagi Polisi pada masuk pak Polisi itu Polisi dari mana Dari dalam ruangannya Jaya Sama Sudirman Iya Ada yang dari luar Yang di dalam juga ada pak Oke Berapa orang kira-kira Banyak sih pak Saudara ingat Tidak pak Tidak ingat ya Oke Terus Terus abis itu Kita semua langsung pak Disitu kita langsung dipukulin pak Dipukulnya bagaimana caranya Diinjek-injek dipukulin Berapa orang yang Membukuri saudara Banyak pak Diinjek dipukul Pakai tangan kosong Atau pakai apa Ya pakai tangan Pakai kaki Apa aja yang disitu pak Ada yang disitu Pak Terus Terus saya cuman Mikir Ini ada apa kok Saya Gak tahu Kata Eko Itu omong kenapa Kliwon kenapa Dia mabuk dah Iya Kata saya Terus saya ini Mikir Saya ini gimana Pernikahan saya Oh saudara Rencana mau menikah ya Berapa lama lagi Saudara mau menikah Dari tanggal itu Kitar dua mingguan lagi pak Dua mingguan lagi Disitu saya habis pak Dipukulin pak Terus gak lama lagi Datang lagi Ada saya mendengar Ada yang datang Ada yang ngomong Kesehatan saya Kalian tahu gak Siapa yang kalian bunuh Lah Siapa pak Tahu juga gak Kejadian kata saya Nih Bapaknya Cuman saya gak ngeliat pak Bapaknya dihadirkan disitu Ditunjukin Ada di depan saudara Iya Ditunjukin ya Bapak Saudara tahu Nama bapaknya itu siapa Tidak tahu Tidak tahu Tidak diberitahu oleh Orang yang Menunjukkan Bapaknya siapa itu Tidak disebutkan namanya Tidak pak Tapi ditunjuk Iya pak Ditunjuk Yang akhirnya Yang saat ini Sesudah pernah liat Saudara liat fotonya Saudara kenal Namanya siapa Setahu saya Pas sudah liat rame itu Rudiana Oke Lanjut cerita tadi Abis itu Saya dipukulin terus disitu pak Terus ada yang masuk lagi Mana yang namanya Hadi Saya pak Saya dibawa keluar pak Sama Sama anggota lagi pak Pak Rudiananya ikut gak Ketika membawa keluar Enggak pak Enggak Bukan Anggota ya Berapa orang yang membawa saudara keluar Satu pak Satu oke Terus Saya dibawa keluar Pindahin ruangan lagi pak Oke terus Masuk ruangan Ruangan kosong pak Saya langsung disuruh Jongkok Duduk Saya disitu dipukulin lagi pak Sampai saya Muntah darah Dari mulut Dari hidung Saya keluar pak Habis itu Udah saya Ditinggal gitu aja pak Disitu Berapa lama saudara Ditinggal di ruangan itu Kurang lebih Antara 2 menit 3 menit Nah terus Terus datang lagi Baru kita disatuin lagi pak Disatuin lagi Iya Sesudah itu Sudah itu Hampir lama Itu jam Magrib lah Mau setengah tujuan lah Kita itu dibawa pak Dibawa Keluar dari ruangan itu Iya Dari semua dibawa ke Mau ke ruang tahanan Tapi tidak masuk ke sel pak Dibawa Keluar dari ruangan narkoba tadi itu Iya Dibawa ke Mau masuk ke sel tahanan Cuman gak Enggak di Dalam selnya Jadi di tempat penjagaan itu pak Oke Di tempat penjagaan Disitu Kami disamu pak Disuruh jongkok Terus awal Saya yang disuruh duduk Di depan Disitu Tangan saya Dipukulin pakai penggaris Penggaris apa? Penggaris besi pak Besi? Di apa? Besi Dipukul-pukulin Ya terus Terus agak lama itu Disitu Saya paling inget Anggota itu Yang bernama Pak Anwar pak Pak Anwar Di apa yang sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok Pukul-pukul Di tempat saya pak Ada masih buktinya pak Luka masih ada Disitu berapa kali Sampai nancep pak Berdarah? Bukan berdarah lagi pak Kayak air mancur pak Disitu cuman kita gak diobatin pak Cuman dikasih kopi doang Di tembelin kopi mentah maksud ya? Iya pak Atau kopi Kopi? Air kopi? Bukan pak Kopi Bubuk kopi ya? Bubuk kopi pak Oke terus Setelah itu Kita disisa disitu Terus agak lama itu Kalau ngasal gitu tuh Ada yang haut Minta minum Gak tau dikasihnya Saya gak tau Siapa yang nyuruh itu Siapa Impinnya jelas itu Air pusing banget Berapa Masih bisa dilanjut gak? Kalau mau ditenangkan diri dulu gak apa? Kita skor dulu Ditenangkan diri dulu ya Amadil minta skor 5 menit boleh Gak apa Kita kasih air minum dulu Ya 5 menit ya Kita lanjut gak? Gitu ya pak Adi ya Kita denangkan dulu dirinya Minum dulu di luar Ya di luar Di luar aja Di luar Ya di luar Ditenangkan dulu ya Ini burit ya Ya tenangkan dirinya Terima kasih Ya tenangkan diri dulu ya Ya tenangkan diri dulu ya Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terus kami sudah itu baru kita dipanggil lagi ke reskrim Terus ke reskrim itu disitu kan baru saya melihat ada Aldi bebas Terus Aldi juga kan dengan pelakuan sama Pukul berapa itu Aldi bebas saudara masih ingat? Lupa pak Tapi sudah ada matahari? Siangan pak Siangan ya artinya matahari sudah terlihat terik ya? Iya pak Terus itu karena awalnya Eka bilang Depan jangan pukulin dia Biar saya aja yang dipukulin Terus Dirman bilang Iya pak dia gak ikutan gak ikut ikutan Kata si Dirman Kamu gimana sih? Katanya dia bilang ikutan Sekarang gak Dirman tetap ngomong begitu Enggak pak dia yang ikutan baru disitu Aldi pulang Saya yang berontak disitu pak Saya yang berontak Saya maju lagi pak Disitu Ada satu anggota saya dibawa ke ruangan Saya itu waktu itu pakai baju PUI pak Baju apa? Baju PUI Sekolah Sekolah Waktu masih sekolah Disitu ditanya Kamu pakai baju PUI? Kamu sekolah disitu? Iya pak Kata saya Tahun berapa? Angkatan 2011-2012 Saya Berarti adik kelas dong Kata dia pak Kata saya Bapak tahun berapa? Sangat tahun 2008 Gak tahu tahun berapa Saya lupa pak Kenapa kamu berontak Ngomong begini-begini? Enggak pak Karena saya tidak merasa Melakukan perbuatan itu pak Saya mau menceritakan yang sejujurnya pak Disitu saya Menceritakan pak Seperti yang tadi saya ceritakan Benar kamu? Ngomong begitu Apa yang kamu lakukan itu? Tidak itu Iya pak kata saya Tanyaan aja anak-anak Anak-anak Saya berharap Yang dipanggil itu bukan Sudirman sama Jaya pak Tapi yang datang itu Sudirman sama Jaya lagi pak Baru disitu Saya melihat dia Coba ceritakan sebenarnya Kata anggota Udah kamu diem Kamu gak usah nengok dia Gak usah lihat dia Nanti malah dia takut Saya gak lihat dia pak Terus dia tanya ke Sudirman sama Jaya Bener Hari ini gak ikutan Gak tahu masalah ini Dia jawab Lama pak Saya tunggu jawaban itu lama Gak lama itu dia jawab Bilang ikutan lagi pak Yang mengatakan ikutan lagi Sudirman dulu atau Jaya? Seingat saya Sudirman pak Baru ditanya ke Jaya? Kalau Jaya enggak Jaya gak ngomong? Enggak Oke Baru disitu saya disuruh masuk lagi pak Balikin lagi Ke ruangan ya? Iya pak Oke terus Saya dipukulin lagi disitu pak Saya dipres lagi Saya digulungin lagi Saya digulungin lagi pak Terus juga saya Pernah itu menandatangani Gak tahu itu apa Karena saya merasa tidak kuat Gak ditandatangan juga Kita dipukulin Itu di dalam sel pak Disuruh tangan Itu hari besoknya itu ya? Saudara disuruh tangan itu ya? Sorenya pak Besok sorenya? Iya Oke Majelis izin kita mau tunjukkan Isak Jahadi maju ke depan Dijadikan bukti ini? Dijadikan bukti ini? Bapak melihatkan itu Dijadikan bukti ini? Kalau jadikan bukti kita perlihatkan Kalau gak jadikan bukti Gak jadikan gak? Gak jadikan gak? Gak bisa kita perlihatkan dulu Ya oke Kami isi pak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukan tanggal, kan saudara diamankan 31 Agustus kan? 31. Saudara dibawa itu kan ke Polres itu tanggal 31 Agustus. Saudara jam 2 dini hari 02 saudara sempat dihadapkan ke ruangan reskrim. Pernah ya? Saudara ditanya. Terus saudara menandatangani sesuatu jam 02 atau 03 dini hari tadi? Ketika saudara dibawa? Lupa pak. Lupa? Lupa pak. Tapi saudara menandatanganinya besoknya sorenya? Iya pak. Oke. Saudara saksi. Ya ada yang mau ditambahkan sebelum saya masuk ke Matai Delai? Belum kita ditambahkan itu siangnya itu jam 02-an lah kurang lebihnya jam 02 setengah 03 itu muncul pak. Muncul datangnya Rivaldi itu pak. Tidak kenal pak saya itu pak. Jadi pertama itu saudara melihat Rivaldi ada di situ? Enggak pak. Jadi saya dulu di situ baru jam 02 atau 03 itu Rivaldi datang pak. Di bawah? Di bawah pak. Sama siapa? Sama anggota pak. Anggota. Ada pak Rudiana di situ? Kurang tahu pak. Lupa pak. Enggak yang ditunjukin anak siapa yang tadi itu yang saudara sampaikan di awal ke saksian saudara? Tahu gak yang dibunuh anak siapa yang saudara ditunjukkan tadi? Lupa pak. Lupa ya? Oke. Sudah Rivaldi masuk ke dalam? Masuk pak. Terus apa yang saudara lihat dilakukan terhadap Rivaldi? Sama pak. Sama maksudnya? Dipukulin pak. Dipukulin? Awalnya ini siapa? Siapa yang mau bawa? Terus datang itu Sudirman pak. Datang Sudirman? Sudirman. Sudirman juga sama dipukulin? Sudirman waktu itu enggak pak. Enggak dipukulin? Tidak pak. Dari awal saudara dibawa dari SMP 11 sampai ke unit narkoba terus sampai besoknya Sudirman tidak dipukulin? Tidak pak. Tidak pernah ketemu pak. Tidak pernah ketemu atau tidak pernah dipukulin? Tidak pernah melihat pak. Tidak pernah melihat? Melihat lagi pak. Oh saudara tidak melihat lagi? Tidak melihat pak. Jadi pas melihat itu, pas awalnya muncul Rivaldi itu pak. Abis itu Sudirman datang kan, katanya kan Rivaldi dia yang membawa-bawa. Terus ditanya, Rivaldi kenal gak sama golanya kita disitu? Kan saya jawab disitu, enggak kenal pak. Kata saya, ngelihat muka juga baru sekarang, gitu. Itu disitu terus Rivaldi bareng sama kita pak. Disitu. Di SMP 11 itu, seingat saya, waktu itu beda pak. Pas dimasukin itu, disebelah sana pak. Jadi Sudirman saudara tidak pernah lihat dipukulin ya? Atau diperlakukan apa namanya, istimewa, saudara melihatnya? Iya pak. Oke. Majelis kami mau tunjukkan foto, bisa. Bisa kedepat. Saudara, melihat muka saudara yang mana ini? Apa yang ini pak? Ini? Iya pak. Begitu kondisinya? Iya pak. Ini saudara saat itu? Iya pak. Kondisi saudara seperti ini? Iya pak. Jadi ini bukan foto di gambar atau foto karangan? Bukan pak. Ini asli saudara? Asli pak. Tanggal 31 Agustus atau tanggal 1 September 2016? Iya pak. Ini foto saudara ya? Iya pak. Kondisinya memang begitu ya? Mohon gitu pak. Ya, nanti kita lampirkan. Jadi sekali lagi saya tanya ya. Jadi ini foto adalah asli? Foto saudara ya? Asli pak. Enggak, bukan foto yang dibuat-buat ya? Bukan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti kami akan lampirkan ya mulia. Saudara Hadi, saksi, kami ingin bertanya. Saudara mengaku saudara terpaksa atau menandatangani sesuatu. Ya. Saudara tahu tidak apa yang saudara tanda tangani dan keterangan apa yang saudara berikan? Tidak tahu. Tidak tahu? Ketika saudara dibawa ke kantor polisi sampai kapan saudara didampingi oleh penasehat hukum? Dari awal kita tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum pak. Ada polisi menawarkan untuk didampingi penasehat hukum? Tidak tahu saya lupa pak. Tidak ada polisi sampaikan saudara mau didampingi penasehat hukum atau akan polisi siapkan. Pernah ada penawaran itu? Saya enggak ingat pak. Lupa. Tapi pernah tanda tangan. Pernah tanda tangan? Enggak pernah dipertamukan. Oke, karena ini ada pertanyaan. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara akan didampingi oleh penasehat hukum atau advokat? Saudara jelaskan pertanyaan nomor tiga ya di BAP yang saudara tanda tangani. Tidak, dalam pemeriksaan perkara ini saya akan hadapi sendiri tidak didampingi penasehat hukum atau advokat. Itu pernyataan saudara? Bukan pak. Bukan? Bukan pak. Oke. Kemudian saya mau tanya saudara saksi. Saudara di dalam BAP ini menjelaskan peran masing-masing. Saya bacakan apakah ini pernyataan saudara atau bukan ya. Di dalam pertanyaan nomor tujuh di BAP tanggal 1 September 2016 jam tiga dini hari. Pertanyaan nomor tujuh. Kapan dimana saudara melakukan pengeroyokan dan perkosaan? Jelaskan. Saya melakukan pengeroyokan dan perkosaan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 di belakang showroom mobil jalan perjuangan gang. Situnggang jalan karya mulia kecamatan Kesambi kota Cirebon. Itu betul jawaban saudara? Bukan pak. Bukan. Bukan. Tapi ini saudara tanda tangani ya. Ini saya hanya sampai dulu. Oke. Saya mau lanjutkan lagi. Saudara mengaku di dalam pertanyaan nomor delapan melakukan tindak pidana dimaksud dalam pertanyaan nomor tujuh bersama dengan Sudirman, Eko, Ramadhani, Suprianto, Jaya, Eka, Dhani, Andi, Andika, Pegi, Arias, Pero. Itu jawaban saudara? Bukan pak. Bukan. Saudara mengenal semua nama ini kecuali siapa yang saya sebutkan tadi? Yang saya kenal, Eko, Eka, Supri, Jaya, Saka, Aldi, Terus, Dirman, gak begitu deket pak sama Dirman. Sama Sudirman saudara tidak begitu deket ya? Tidak, karena beda jauh umur pak. Di pertanyaan nomor delapan, saudara mengaku melakukan tindak pidana dimaksud bersama dengan Saudara Dhani, Saudara Andi, Saudara Andika, Arias, Pegi, Arias, Pero. Saudara Pegi dan Perom. Saudara kenal itu? Tidak pak. Disitu juga saya tidak pernah menyebutkan nama-nama orang itu pak. Jadi saudara selama ini tidak pernah mengenal punya teman yang namanya Dhani, Andi, Pegi, Arias, Pero. Tidak tahu pak. Tidak pernah punya teman namanya itu? Tidak pak. Dan saudara tidak pernah tahu nama itu ada di mana? Tidak tahu pak. Karena ini di dalam pertanyaan nomor delapan di BAP saudara, saudara mengaku melakukan tindak pidana tersebut dimaksud di atas bersama antara lain diantaranya. Dhani, Andi, Andika, Pegi, Arias, Pero. Lalu di pertanyaan nomor sembilan kan saudara tanya, saudara kenal yang saudara jawab di dalam pertanyaan nomor sembilan kan ada saudara jawab tidak tahu kan. Laki-laki yang saudara juga pukulin dan apa semua. Memang saudara tidak kenal Eki? Tidak kenal. Dengan Vina saudara kenal? Buru-buru pak. Tidak pernah dengar namanya? Tidak pernah. Tidak pernah lihat mukanya sebelumnya? Tidak pernah pak. Oke. Kemudian di dalam pernyataan BAP saudara nomor 13, saudara menjelaskan secara gamblang penjelasan saudara secara klonologis. Melakukan semua itu bersama dengan aktor saudara Dhani dan Andika. Dan disitu saudara juga mengaku menyetubuhi Vina ya kami lewat ya. Nah disitu jadi saudara tidak pernah lakukan itu? Tidak pernah pak. Saudara bercerita karena pada malam hari itu tidak ada di lokasi kejadian. Tapi kalian ada di? Di warung bunini pak. Di warung bunini. Terus saudara setelah di BAP tanggal 1 September 2016, saudara pernah diperiksa lagi di kantor polisi? Tidak pak. Tidak pernah? Saudara tidak pernah diperiksa tanggal... Saudara pernah diperiksa di kantor polisi atau di Polda Jabar dalam hal ini tanggal 18, 19 Oktober 2016? Kalau di Polda iya pak, setelah dilimpah dari cebon itu, kita langsung dilimpah di Polresta itu kita sehari semalam pak. Saudara di Polresta di awal itu berapa lama? Sehari semalam. Sehari semalam. Lalu dibawa ke Polda? Langsung ke Polda pak. Di Polda itu sampai kapan? Sampai persidangan? Iya pak. Empat bulan kurang pak. Di Polda? Iya pak. Di Polda pernah di BAP lagi? Iya pak. Lalu apa yang saudara berikan pernyataannya? Sama atau tidak pernyataan yang saudara berikan di Polresta? Beda pak. Beda? Iya pak. Kenapa saudara memberikan keterangan yang berbeda? Di Polda? Karena tidak sesuai pak. Karena tidak sesuai. Waktu di Polda saudara sudah didampingi penasihat hukum? Iya pak. Siapa namanya? Pak Yogi pak. Pak Yogi. Saudara kenal? Tidak pak. Penasihat hukum itu ditunjuk oleh siapa atau siapa yang memberikannya? Kurang tahu pak. Tapi saudara menandatangani berita atau surat kuasa atau pemberian kuasa khusus kepada kuasa hukum itu? Iya. Tapi saya ingatnya di situ datang ada sama keluarga pak. Sama keluarga? Awalnya. Kemudian saya ingin tanya kepada saudara, pada tanggal 2 September 2016, saudara pernah menandatangani surat kuasa kepada kantor hukum advokat pengacara Dr. J. Samsudin Saputra, partner yang dalam hal ini Butitin. Berita yang melihat ini, SH. Kalau saudara itu saya tidak tahu pak. Tapi kalau untuk pertantangan, merasa pernah tidak tahu di mana. Dan terus kita itu tidak pernah dipertemukan pak. Oke, majlis boleh diperlihatkan Sekali lagi tanda tangannya Puasa Ya, untuk proses Ya, silakan Ini tanda tangan saudara ya Iya Pak, betul Dan di tanda tangan tanggal 2 September 2016 Penerima kuasanya Salah satunya Ibu Titin, Pria Liantin Pria Liantin, ya Betul ya, ini tanda tangan saudara ya Tapi, tapi saudara Silakan kembali Tapi semenjak dari situ Saudara tidak pernah Bertemu dengan Ibu Titin Tidak pernah ya Akhirnya saudara tahu Ibu Titin Dan bertemu Ibu Titin kapan Lama, Pak Waktu di persidangan atau di mana? Persidangan, Pak Waktu di persidangan, ya Jadi selama di Polda Di Pores Saudara tidak ada bingi Di Polda Sesudah satu hari Di Pores Saudara dipindah di Polda Iya, Pak Berarti antara tanggal 3 Berarti saudara dipindah di Polda, ya Tanggal 2, Pak Tanggal 2 Tanggal 2 saudara-polda Lalu kuasa hukum itu Saudara berhasil temuin Pak Yogi itu tanggal berapa? Kurang tahu, Pak Lupa saya, Pak Selama waktu memberikan BAP Yang di tanggal 19 Oktober 2016 itu Sudah ada Pak Yogi di situ? Kuasa hukum? Pas saya dipindah itu Nggak tahu berapa hari Nggak tahu berapa minggu Saya lupa Terus baru tuh Ada Tumpah keluarga Sama pengacara, Pak Pengacara Oke Sesudah itu Saudara memberikan keterangan Yang berbeda Dengan Karena cabut BAP Saudara mencabut Keterangan yang ada Di Polda Di Polda Di Polda Di Polda Di Polda Tanggal 1 September 2016 Oke Lalu di persidangan Saudara Menyatakan tidak Mencabut Per BAP Yang tanggal 1 September 2016 Yang di Kota Cerebon Iya, Pak Disampaikan Terus apa jawaban Hakim? Lupa saya, Pak Lupa ya? Iya, Pak Saudara tahu ya Di dalam putusan Saudara Yang dijadikan dasar Adalah BAP Yang saudara Lakukan di Poresta Cerebon Tanggal 1 September 2016 BAP Dan pencapatan Penyataan Saudara Di Polda Jabar Tanggal 19 Oktober 2016 Yang menyatakan Peristiwa yang tadi Saudara ceritakan Ya Itu tidak dipergunakan Itu yang kami Ingin sampaikan Saya pikir dari saya Cukup mungkin Dari tim yang lain Ada yang mau Tambahkan Silahkan Saudara 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 Saksi Tadi Tadi Saudara Terangkan Bahwa Saudara Pada subuh hari Atau siang hari Menandatangannya Sesuatu Apakah Saudara Pernah Di Polres Cerebon Kota Dilakukan Tanya jawab Ya Contohnya Disini ada Polisi Saksi ada Di depan Terus Ditanya jawab Ya Tanya jawab Begitu Pak Cuman Kayak Ngobrol Kayak biasa Aja Pak Apakah Polisinya Ada ketak Ketik Kurang tahu Pak Sehingga Waktu Disini kan Dinyatakan Bahwa Saudara Saksi Menandatangani Yang ternyata Itu adalah Berita Acara Pemeriksaan Nah Tadi Saudara Saksi Cerita Di Polda Dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Kalau di Polda Ada Tanya jawab Kamu di depan Saksi di depan Ada polisi Ada ketak Ketik Iya Pak Polres Tenggak ada Pak Itu Gak ada Gak ada Jadi siapa Kira-kira Yang membuat Dokumen Yang ternyata Ini BAP Kurang tahu Pak Jadi Saudara Saksi Tidak Pernah Diperiksa Di Polres Cerbonkota Dan Dituangkan Di dalam BAP Saya itu Tidak tahu Diperiksa BAP itu Apa Tidak tahu Tapi Tidak pernah Mengalami Kejadian Seperti yang Di Polda Di Polres Cerbonkota Tidak pernah Tidak pernah Ya Yakin Ya Oke Saudara Saksi Di dalam Keterangan Saudara Bahwa Saudara Saksi itu Pada saat Berkumpul Di Dari Mulai Bunini Kemudian Pindah Ke Nenek Saksi Dan kemudian Apakah Saudara Saksi Pernah Bertemu Selain Teman-teman Saksi Yang sekarang Ini Sama-sama Jadi Pemohon Selain Supri Selain Jaya Selain Eko Ada Gak Yang Orang Lain Yang Mengetahui Bahwa Saksi Itu Ada Siapa Ada Yahya Terus Sangat Saya Terus Angato Terus Terus Lupa Lagi Oke Yakin Itu ya Nanti Kita Akan Hadirkan Di Dalam Persidangan Ini Oke Jadi Yang Perlu Saksi Tegaskan Tadi BAP Itu Tidak Pernah Diperiksa Sama Seperti Di Polda Di Polisi Dembang Kota Tidak Terus Tidak Ada Tanya Tanya Menanya Gitu Oke Terima kasih Majelis Mungkin Dilanjutkan Yang Lain Ada Lagi Teman Izin Yang Mulia Tadi Menerangkan Bahwa Diminta Tanda tangan Sesuatu Dan Tandatangannya Dan Tidak Tau Tidak Tidak Diberitahu Apakah Ada Penaset Hukum Atau Tidak Apakah Diberitahu Bahwa Anda Disangkakan Perkara Pembunuhan Atau Pembunuhan Berencana Pada saat itu Tidak Ya Kami dibilang Suruh Ngakuin Pembunuhan Aja Hanya Kalimat Itu Yang Disebutkan Dan Tanpa Digita Terus Lama-lama Timbulnya Pemerkosaan Masih Ada Yang Mau Tampak Tidak Saksi Saya ingin Mempertegas Saja Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Pada Saat Saudara Dijemput Dari Sema 11 ya Dengan Tidak Ada Memberitahukan Atau Memperlihatkan Surat Kemudian Saudara Dibawa Ke Polis Kebun Kota Dan Kemudian Disana Saudara Mendapatkan Pengandian Pada Saat Itu Saudara Kan Tidak Diperiksa Belum Diperiksa Kemudian Saudara Menanda Tangani BAP Tersebut Dimana Di Sel Berarti Saudara Sempat Masuk Sel Pada Saat Saudara Mendanda Tangani Di Sel Saudara Tau Tidak Apa Isi Daripada BAP Tersebut Tidak Tau Sama Sekali Tidak Tau Saudara Tau 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 Sekali Saudara Tidak Diberikan Hak Untuk Membaca Atau Melihat BAP Tersebut Tau 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 memeriksa, sama sekali saudara tidak pernah diperlihatkan bahwa ada laporan pulisika atau ada kasus pembunuhankah tidak pernah jadi saudara hanya diminta untuk mengakui bahwa ini terjadi pembunuhan dan saudara sebagai pelakunya terima kasih terakhir ya saya pengen tanya pada saksi mengenai setelah ditangkap setelah ada di Polkesta besoknya, lusaknya atau kapannya, pernah dikasih gak sama penyidik ini kamu ditahan, ini surat penahanan kamu enggak pak oke makasih itu aja satu lagi sebelum di ke yang lain, tadi saya lupa diperlihatkan saudara tidak pernah diperlihatkan ada surat penangkapan seperti ini, tidak pernah ya tidak pernah pak sudah diberikan itu ya tidak pernah pak satu kali lagi sekali saya pertanya untuk memastikan jadi saudara tidak kenal yang namanya Dhani tidak pak Andi tidak Peggy alias Teperom tidak pernah tidak saudara pertama mendengar nama itu dari siapa? enggak tahu pak saya tidak tahu muncul nama-nama itu saya tidak tahu padahal ada di BAP saudara saudara enggak tahu ya itu di BAP yang tanggal 1 September 2016 saudara mengakui loh perannya Peggy Dhani ya termasuk dalam pengeroyokan pakai apa caranya termasuk Dhani ini adalah di dalam uraikannya atau majlis saya bacakan sedikit berdasarkan BAP dari Dhani saya bacakan yang nomor 13 pertanyaan bagaimana cara saudara dan teman saudara melakukan pengeroyakan terhadap kedua korban dan pemerkosaan terhadap korban perempuan tersebut jelaskan pada mulanya saya dan teman-teman saya tersebut ketika sedang nongkrong di jalan perjuangan blok situnggang di depan SMP Negeri 11 tiba-tiba lewat kedua korban berboncengan menggendarai sepeda motor Honda Vario warna biru hijau dari arah perjuangan menuju ke arah sumber teman-teman saya melihat korban saudara Eki Rudiana memakai jaket geng XTC lalu teman saya saudara Dhani dan Andika mengajak saya dan teman-teman saya lainnya untuk mengejar kedua korban tersebut sehingga saya dan teman-teman mengejar kedua korban dengan mengendarai sepeda motor yang mengejar kedua korban adalah saya mengendarai sepeda motor saya sendiri pakai sepeda motor Yamaha Fiction saudara Sudirman berboncengan dengan saudara Dhani menggunakan motor Mio Hitam saudara Supri berboncengan dengan saudara Jaya mengendarai motor Yamaha Mio Biru saudara Eko mengendarai motor Satria Fu sendirian saudara Andika berboncengan dengan saudara Peggy menggunakan motor Honda Vario dan saudara Andi mengendarai motor sendirian pada pakai motor Yamaha Fiction Merah dan saudara Eko berboncengan dengan saudara Saka memakai motor Mio Merah setelah sampai di jembatan layang jembatan tol talun kedua korban dipepet oleh saudara Eko sehingga keduanya berhenti lalu korban saudara Eki Rudiana dikroyok atau dipukuli oleh saya dan teman-teman saya secara bersama-sama di atas jembatan layang lalu disekap kemudian saudara Eki Rudiana dinaikan ke motor yang dikendali oleh Andika dan Peggy membawa sedangkan korban yang perempuan dibonceng oleh Eko kemudian dibawa ke perjuangan blok si Tunggab masuk ke gang lalu dibawa ke tanah kosong belakang showroom mobil sedangkan sepeda motor milik korban dibawa oleh saudara Dhani ke tempat tersebut kemudian di tempat tersebut saudara Eki Rudiana dikroyok dipukuli kembali oleh saya dan teman-teman saya sampai tidak sadarkan diri sedangkan korban perempuan dipukul oleh tiga orang teman-teman saya yaitu saudara Andika Peggy dan Dhani kemudian korban perempuan saya lewat kemudian perempuan tersebut disabut pakai samurai oleh saudara Andika pada bagian punggung ada seorang teman lagi yang melempar korban dengan batu terhadap korban berikut motor milik korban dengan cara saudara Eki Rudiana dinaikkan di atas motor dibonceng oleh saudara Andi dan Dhani sedangkan motor korban dibawa oleh saudara Andika sedangkan korban perempuan dibawa oleh saudara Andika dan Peggy diikuti saudara Eko yang mengendari motor Satriahku lalu kedua korban ditaruh di tengah jalan di atas layang berikut sepeda motor milik korban supaya kedua korban terlihat seperti habis kecelakaan lalu keduanya ditinggalkan oleh teman-teman saya itu di penjelasan saudara di BAP tanggal 1 September 2016 di Pores Cerbon apa itu betul kejadiannya bukan jadi kejadian sebenarnya adalah saudara ada di warung pada kejadian itu padahal disini peran saudara Dhani dan Andi itulah yang membawa tubuh korban Eki dari tanah kosong ke flyover sesudah dilakukan pembunuhan dilakukan penusukan dan penggeroyokan di tanah kosong tersebut menurut cerita ini saudara tidak kenal namanya Dhani dan Andi yang sekarang ini pun belum tertangkap entah dimana rimbanya saudara tidak kenal sedangkan korban Vina menurut cerita ini di dalam BAP adalah dibawa oleh Peggy salah satunya dan saudara Eko Eko ada menjadi salah satu terpidana tetapi Peggy juga sampai hari ini masih menjadi DPO saudara tidak kenal tidak kenal cukup Majus terima kasih ya saudara saksi pada saat hari Senin yang lalu saksi juga hari kebersamaan kita disini kita mendengarkan pendapat jaksa yang beberapa hal dari memori pemongonnya saya ingin tanyakan saksi pernah enggak dengar istilah gerasi dulu kami itu istilahnya artinya gerasi tahu tidak tahu masalah hukum gerasi itu tidak tahu pernahkah termohon saksi-saksi itu mengajukan gerasi jadi pernah waktu itu karena kami tidak tahu harus bagaimana untuk menjalankan supaya kita bisa cepat pulang karena aku karena saya kami semua orang awam jadi yang saya tahu itu cuma berkelakuan baik saya bisa tunjukkan itu di lapas dan pada suatu itu kita ada sosialisasi kalau pas itu yang hukuman sumur hidup dan hukuman mati itu kita di kumpulin di aula disitu kita kasih penjelasan yang udah ngurus dikasih pemberitahuan terima atau enggak disitu kita baru tahu jadi ceritanya ceritanya sampai saksi itu menandatangani bisa diceritakan seperti apa prosesnya prosesnya makanya itu setelah kita tahu kalau ngurus garasi itu yang bisa menolong kita bisa pulang makanya kita ngajuin semua disitu mencoba ngajuin yang tidak tahu kalau itu bisa membaratkan saya tidak tahu karena disitu saya baca itu disitu kita harus mengakui menyesali sedangkan saya apa yang harus saya saling saya tidak pernah melakukan perbuatan itu tapi walaupun dalam hati jujur paling dalam hati paling dalam saya itu menolak untuk itu tapi saya berpikir saya mau gimana lagi mungkin ini jalan satu-satunya bisa menolong kita pada saat itu makanya kita tanda tangan Pak disitu disitu saya tidak tahu kalau itu bisa memberatkan kita saya tidak tahu yang memberikan penjelasan tentang gerasi itu kepada saksi siapa dan seperti apa penjelasannya kita itu kalapas Pak kalapas tidak ada sosialisasi gitu Pak sama hukuman sumur hidup sama hukuman mati Pak itu kita dikumpulin semua Pak begitu jadi kita harus tahu semua dari situ kita tahu Pak maksud dari gerasi itu apa menurut kalapas saat itu bisa mengurangi hukuman kita Pak itu saja Pak jadi atas dasar itulah saudara saksi menandatangani iya Pak terima kasih karena ini terkait kepada pasal 340 dan ini berencana saya ingin mempertanyakan dulu saudara saksi kenal gak dengan saudara Rivaldi tidak kenal Pak kapan saudara mengenal saudara Rivaldi setelah pas siang Pak pada tanggal berapa bulan berapa dan tahun berapa saudara kenal dengan yang namanya Rivaldi tanggal satu sebelumnya sama sekali tidak pernah kenal tidak tahu dan tidak kenal tidak pernah tahu tidak tahu kenapa beliau bersama-sama dengan saudara awalnya terima kasih cukup mau satu boleh terakhir izin menambahkan yang mulia saksi pada tahun 2016 apakah saksi pernah diperiksa di persidangan seperti ini dihadirkan dihadirkan didengarkan gak keterangannya keterangan seperti ini seperti saksi sekarang tidak tidak pernah BAP yang dikepolisian itu tidak pernah saksi jelaskan di persidangan tahun 2016 yang BAP yang mana BAP yang dikepolisian tersebut ya dan di polda apakah saksi pernah diperiksa sebagai terdakwa pada saat itu kalau saya yang dibaca itu BAP yang di sebuang kota hanya dibacakan tidak ditanya-tanya seperti ini tidak apakah saksi membantah keterangan tahun 2016 membantah ya nah sekarang tahun sekarang ini PK apakah saksi berpegang teguh pada BAP atau sekarang keterangan sekarang terima kasih yang mulia cukup yang mulia satu pertanyaan ini di dalam di dalam putusan itu ada ada pertimbangan seperti ini pada tanggal 17 Agustus 2016 Saudara Dhani menyebarkan SMS kepada Sudirman dan terus soal Sudirman ditahui kepada Sakatata apakah pernah enggak tahu saksi ada SMS tentang rencana penyerangan tidak tahu tidak tahu terima kasih ya cukup cukup boleh terima kasih terima kasih masih ada pertanyaan yang meditakan masih ya bukan kami membatasi membatasi hak pertanyaan Saudara Namun pertanyaannya sudah dilontarkan, mohon untuk tidak terima kembali. Silahkan Pak. Terima kasih yang mulia atas waktu yang diberikan kepada termohon. Saudara Hati, Saudara Saki, apakah dengan Jaya kemudian Suprianto dan juga Sudirman ini memang satu kampung. Sudirman itu tangga siapa? Jadi satu RW lah ya, satu RW, baik. Apakah semua keterangan yang Saudara jelaskan tadi dengan lengkap itu juga pada waktu Saudara memberi keterangan persidangan pada waktu itu juga sama? Seperti yang Saudara sampaikan pada hari ini? Yang di Polda? Suatu persidangan tahun 2016 atau 2017, apakah ketika Saudara menjadi saksi maupun sebagai terdakwa, keterangan Saudara ini semua Saudara terangan seperti ini juga? Saya tidak pernah menangani seperti ini, Pak. Alasannya kenapa Saudara? Saya apa waktu dulu tidak pernah bisa ngomong seperti ini? Apakah waktu itu di persidangan ada pengaruh atau mohon maaf tekanan dan lain sebagainya di ruang sidang ada tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi intinya Saudara tidak menerangkan seperti yang Saudara jelaskan tadi. Iya, Pak. Yang katakanlah, mohon maaf ya, dipukul pakai sidang. Tidak ya. Tidak bisa memberikan alasan. Atau alasannya apa? Tidak apa-apa, silakan. Lupa saya, Pak. Lupa ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya melanjutkan pertanyaan rekan saya tadi. Apakah waktu di persidangan Saudara pernah dipukul juga oleh jaksa? Tidak. Tidak pernah ya. Pernah diancam oleh hakim? Tidak. Tidak pernah ya Saudara ya, memberikan keterangan. Karena apa yang Saudara jelaskan tadi di dalam pertimbangan ini, memang ketika bersidang Saudara mencabut yang di BAP tadi? Iya. Benar ya? Benar. Benar. Baik. Apakah ketika yang dipukulin di Pores dan lain-lain tadi, ketika di Polda juga Saudara dipukul lagi? Sehingga saya tidak. Tidak ya? Sampai persidangan tidak pernah ya? Iya, Pak. Baik, tidak pernah. Kemudian waktu itu kan Saudara sudah pada akhirnya di persidangan, didampingi oleh penasehat hukum. Siapa waktu itu yang mendampingi? Apakah sama dengan yang di Polda tadi, Pak Yogi? Kalau saya tidak, saya mengikuti tadi. Iya. Pak Yogi ya? Iya. Apakah sudah ada upaya Saudara melaporkan? Pemukulan yang dipenyidikan tadi? Melalui peradilan? Saudara mengetahui? Seingat saya, waktu itu di Polda itu ada anggota propam. Ada anggota propam. Kemudian? Iya, iya. Suruh menjelaskan. Suruh menjelaskan. Yang luka-luka apa. Itu kita dipotohin semua. Apakah ada tindak lanjut setelah itu? Kurang tahu, Pak. Tidak tahu ya? Baik. Dari saya cukup, Yang Mulia. Untuk menjadi catatan saja bahwa apa yang disampaikan tadi telah menjadi pertimbangan di dalam putusan perkara aku. Terima kasih. Terima kasih. Ini selesai ya, keterangannya. Cukup ya? Cukup. Baik. Keterangannya dari, apa namanya? Hadi ya? Sub. Rivaldi. Eko. Eka Sandi. Eka Sandi, Jaya, Jaman Sumpu. Benar ini ya, keterangannya. Baik. Untuk selanjutnya, silahkan siapa yang akan diperiksa. Selanjutnya untuk Eka Sandi, Yang Mulia. Hadi bisa tukar tempat dengan Eka Sandi.